Totokan jari tunggal jilid 5. Malam semakin larut, Cui Seng masih tidak bisa tidur. Dia menghela nafas. Dia memikirkannya, entah apa yang tengah dilakukan lemsan di dalam kamarnya. Apakah si gadis tengah memikiri dia juga? Apakah si gadis mencintainya pula? Atau si gadis sulit mengutarakan isi hatinya seperti yang dialami olehnya? Sebetulnya Cui Seng berpikir juga, apakah aku harus dekat menyatakan cintaku padi Sumo Ai? Ah, tapi tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bisa dengan care itu. Tentu Sumo Ai akan malu dan akhirnya malah membuat aku celaka, dia akan menolaknya. Habis, bagaimana dan untuk mengutarakan isi hatiku benar-benar Cui Seng jadi bingung. Dia ingat juga tugas yang diberikan guru mereka untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dan selama itu dia bersama-sama dengan lemsan, hanya saja, kesempatan yang begitu luas, tidak bisa dipergunakan Cui Seng, karena dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan perasaan kalbunya kepada si gadis, bahwa dia sebenarnya sangat cinta lemsan, sangat sayang, sangat memanjakannya. Apapun Cui Seng akan melakukannya, bersedia dengan hati ikhlas, asal saja lemsan mau membalas cintanya. Cui Seng merasakan kepalanya pusing sekali memikirkan si gadis. Dia menghela napas. Betapa manisnya lemsan akaha. Tentu bahagia sekali, kalau saja lemsan mau membatas cintanya. Karena dari itu, dia pun bertekad, untuk bertindak sebaik mungkin, guna menarik perhatian lemsan susahnya aku terlalu bodoh, aku tidak bisa bertindak cepat dan juga tidak bisa untuk mengambil hati sumo ai, bagaimana caranya aku bisa menarik hati sumo ai, agar sumo ai bisa mencintaiku juga. Agar begitulah pikiran Cui Seng tidak hentinya berputar. Sampai akhirnya dia tertidur, dalam tidurnya dia masih terbuai oleh mimpi tengah berusaha memperoleh cinta sumo ai-nya tersebut. Cinta? Memang manis sangat membahagiakan sekali jika seseorang tengah jatuh cinta. Tapi cinta pun dapat berubah menjadi racun, jika saja cinta itu tidak memperoleh tempat yang sepantasnya dan sewajarnya. Karena itu juga Cui Seng sendiri tidak tahu. Jalan mana yang berserus ditempuh agar cintanya itu sepat berjalin langgeng, agar bisa diterima oleh sumo ai-nya. Odewek Zoa Aau. Kedua pengemis yang mengejar Agu sesungguhnya bukan sembarangan. Mereka berdua sebetulnya dua pengemis yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka pun memiliki nama yang cukup terkenal di dalam kalangan Kang O, yang memelihara kumis tanpa jenggot terkenal dengan gelarannya kera bertangan empat tusan bok. Sedangkan yang memelihara kumis dan jenggot bernama Tang Lang yang bergelar cicak berkaki seribu. Masing-a asing sudah malang melintang dan punya nama yang cukup baik di kalangan Kang O. Terlebih lagi mereka merupakan anggota di daerah Kang Li, sehingga mereka terhitung sebagai tokoh Kaipang yang disegani. Jika mereka mau, dalam waktu singkat mereka bisa mengerahkan seratus atau dua ratus anggota Kepang. Justerulah kangan ini mereka tengah melakukan tugas yang cukup penting, yaitu menculik si mesum yang harus mereka dapati walaupun dengan care bagaimana. Karena dari itu, betapa girangnya hati mereka ketika bertemu dengan Cui Seng, si pemuda yang mereka anggap sebagai kerbau dungu itu, karena mereka hampir saja berhasil memengaruhi Cui Seng agar menyerahkan si mesum kepada mereka. Justru telah muncul Lemsan dan kemudian Agud, yang akhirnya telah membawa si mesum meninggalkan tempat itu, di mana membuat mereka penasaran dan melakukan pengejaran. Cui Seng Bok bersama Tang Lang tetap melakukan pengejaran walaupun Agud sudah lenyap dari hadapan mereka. Keduanya tetap berusaha mencari jejak Agud dan si mesum. Setelah mengejar puluhan li lagi, akhirnya Cui Seng Bok bersama Tang Lang tiba di sebuah tempat yang sepi tidak berpenduduk. Tidak terlihat sebuah rumah penduduk pun. Penuh dengan pohon dan batu-batu yang bertonjolan. Tang Lang menoleh kepada Cui Seng Bok, dia bilang, kalau memang kita kehilangan jejak orang itu, selanjutnya kita akan lebih sulit lagi untuk mencari si mesum. Seng Bok mengangguk. Ya kita harus mengejarnya terus. Tapi kemana? Dia telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tadi dia mengambil arah kemari, tentu dia tidak akan pergi jauh kata Seng Bok. Namun Tang Lang bimbang. Kenapa menoleh Seng Bok? Kukira orang itu telah membawa si mesum bersembunyi di suatu tempat. Perasaan hati kecilku mengatakan dia bersama si mesum tidak berada di sini. Kalau demikian, terpaksa kita mengerahkan anggota Kaipang untuk bantu menyelidiki jejaknya. Terlambat, sekarang sulit mencari jejaknya. Kita memang harus mencarinya terus jejak orang itu dan si mesum, tapi entah dia sudah pergi kemana. Kita pun tidak akan tahu, apakah setelah menempuh jalan ini, dia berbelok mengambil arah lain? Seng Bok diam. Dia mengawasi sekelilingnya. Kalau demikian kita hubungi si rase terbang, orang si bun itu kata Seng Bok. Tang Lang menjeleng. Jangan urusan akan jadi runyam. Kenapa? Si rase terbang tentu tidak akan bisa mengerti begitu saja, kita akan dihukumnya. Enak saja. Kalau memang dia bertindak sewenang-wenang, kau tidak perlu bekerja sama dengannya kata Tang Lang kurang senang. Seng Bok menoleh, menatap pada kawannya. Apakah Ka sudah memikirkan kata-katamu itu sebaik-baiknya? Hem, ku kira kita sekarang tidak semudah itu melepaskan diri dari si rase terbang, walaupun kita pergi kemana tentu si rase terbang tidak akan mau mengerti juga kita akan dicarinya terus. Habis bagaimana pendapatmu kita harus mencari jejak si mesum. Keduanya terdiam tampaknya mereka jadi bingung. Mendadak sekali, dari arah depan terdengar suara bentakan dan benturan senjata tajam. Kedua pengemis itu tertegun sejenak, mereka saling pandang. Kemudian San Bok melesat berlari ke arah suara itu, cepat kita ke sana. Tang Lang pun ikut berlari cepat sekali. Dalam waktu yang singkat mereka tiba di tempat itu. Itulah sebuah tempat yang penuh dengan batu-batu bertonjolan. Tampak tiga orang yang tengah bergerak-gerak mengepung seseorang. Gerakan ketiga orang itu lincah sekali, tubuhnya berkelebat-kelebat seperti bayangan. Mereka masing-masing mencekal sebatang pedang dan pedang mereka berkilauan menyilaukan mata, karena bergerak menyambar ke sana kemari. Sedangkan orang yang mereka kepung adalah seorang pendeta tua. Dia duduk bersila, di atas sebungkah batu yang menonjol. Sikapnya tenang sekali. Jenggot dan kumisnya telah memutih. Dia menggerakkan sepasang lengan jubahnya buat memunahkan dan menangkis setiap tikaman dan tabasan pedang lawan-lawannya. Sam Kiamcat berseru Tang Lang. Ya, tiga pedang iblis itu tengah mengepung si pendeta, tampaknya kepandayan HWSO itu tidak rendah, karena dia bisa menghadapi dengan baik. San Bok mengangguk. Mereka berdua menempatkan diri di balik sebungkah batu mengawasi jalannya pertempuran tersebut dengan teliti. Sam Kiamcat, tiga pedang iblis itu, tengah mengepung terus dengan ketat. Pedang mereka berkelebat ke sana kemari dengan cepat sehingga setiap kali pedang itu menyambar seakan juga kilatan petir. Tapi si HWSO dengan kedua lengan bajunya tetap dapat melayani dengan baik, sehingga ketiga lawannya tidak bisa mendesak lebih dekat. Waktu itu salah seorang Sam Kiamcat sudah membentak pendeta gundul, apakah kau tetap tidak mau menyerahkan barang itu pada kami? Sabar, sabar, mari kita bicara kata si pendeta dengan sikap tenang. Kalau memang kau tidak mau menyerahkan barang itu kepada kami, jangan sesalkan kami turunkan tangan maut mengancam Sam Kiamcat yang lainnya yang mengenakan baju hitam. Si HWSO tetap tenang. Dia mengibaskan lengan baju kanannya, menyingkirkan sambaran pedang dari Sam Kiamcat yang mengenakan baju abu-abu. Tenanglah dulu, mari kita bicara kata si HWSO kemudian. Kami cuma mau mendengar apakah kau mau menyerahkan barang itu pada kami atau tidak? Barang apa yang kalian maksudkan tanya si HWSO, suaranya tenang sekali. Malah tangannya segera diulurkan ke atas, dengan kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah dia menjepit pedang dari si Sam Kiamcat yang berbaju hitam yang tengah menabas dari atas ke arah bawah. Dia menjepit keras dengan kedua jari tangannya. Sam Kiamcat yang mengenakan baju hitam itu terkejut, dia mengempos semangatnya lalu menariknya. Tapi jepitan kedua jari tangan si pendetak kuat sekali, pedang itu tidak bergeming. Hanya saja, kedua orang Sam Kiamcat lainnya serentak telah menikam dan membabat, membuat HWSO itu harus melepaskan jepitan kedua jari tangannya. Hampir saja Sam Kiamcat yang berbaju hitam itu terjungkal, karena dia tengah menarik kuat-kuat, mendadak jepitan itu terlepas. HWSO itu memusnahkan kedua serangan dari kedua Sam Kiamcat lainnya, barulah dia bilang, kalau memang Sam Wye tidak mau menghentikan desakan Sam Wye, bagaimana mungkin kita bisa bicara decekan baik? Pendeta Gundul, kau jangan pura-pura pilon. Cepatkah serahkan barang itu kepada kami, atau, memang ingin mampus dulu barulah kau ikhlas menyerahkan barang itu kepada kami? Sian Chai. Sian Chai. Jangan mendesak lolap seperti itu. Percayalah. Lolap akan memberikan apa yang diinginkan Sam Wye, asal Sam Wye menjelaskan barang yang diinginkan Sam Wye dan memang benar-benar ada pada lolap. Sam Kiamcat berhenti menyerang, masing-masing mencekal pedang mereka siap untuk menerjang lagi, jika memang pembicaraan gagal. Barang itu ada pada kau, pendeta Gundul Bentak Sam Kiamciat, yang memakai baju hitam. Barang apa yang Sam Wye maksudkan Kuda Kumala? Kuda Kumala mengulangi si pendeta, dia tertegun sejenak. Sam Kiamciat tertawa dingin. Bukankah barang itu berada di tanganmu Bentak yang memakai baju abu-abu? Sihwasyo mengangguk. Sian Chai. Sian Chai. Memang benar barang itu ada pada lolap. Akan tetapi, apa guna dan artinya Kuda Kumala itu bagi Sam Wye? Itulah sebuah benda mainan belaka. Muka ketiga Sam Kiamciat berubah jadi bengis. Kau tidak perlu rewel keledai Gundul Bentak yang memakai baju merah. Sejak tadi dia berdiam diri saja, sekarang rupanya dia tidak bisa menahan diri setelah mendengar bahwa Kuda Kumala yang diinginkan mereka memang berada di tangan Sihwasyo. Sihwasyo. Cepat serahkan barang itu pada kami. Sabar, lolap memang memiliki Kuda Kumala. Tapi, barang itu adalah kepunyaan orang lain yang hanya menitipkan kepada lolap. Karena itu bagaimana mungkin lolap bisa memberikan barang itu kepada Sam Wye? Jadi kau tidak mau menyerahkannya? Si pendekat tersenyum, sabar sekali. Dia merogoh jubahnya, mengeluarkan sesuatu. Ketika tangannya diangkat, terpancar sinar kemiluan yang hijau. Tanglang berdua sanbok mementang mati mereka lebar-lebar. Dari tempat bersemsemi mereka bisa melihat betapa di tangan Sihwasyo tercekal sebuah ukiran kuda-kudaan yang dibuat dari batu Kumala. Yang luar biasa, kuda-kudaan itu memancarkan sinarnya yang cemerlang. Metu ketiga orang Sam Kiamciat bersinar, tampak dari meti mereka sinar rakus. Cepat serahkan barang itu kepada kami minta yang memakai baju merah tidak sabar. Baiklah. Lolap akan menyerahkan barang ini kepada kalian, kalau memang kalian sangat membutuhkannya. Katakanlah apa kesulitan kalian sehingga membutuhkan kuda Kumala ini. Terus terang Lolap katakan. Kuda Kumala ini cuma indah, tapi tidak memiliki arti yang lebih dari benda berharga disebabkan harganya yang 3.000 cil lemas saja. Soal harga, itulah tidak menjadi persoalan buat kami, karena kami tidak kemaru akan harta. Bahkan, kami bersedia untuk membayar 3.000 cil lemas kalau saja Taisu menginginkinya kata Sam Kiamciat yang berbaju hitam. Dia pun merubah panggilannya, dari keledai gundul atau si pendeta gundul, sekarang jadi Taisu. Pendeta itu tersenyum. Lalu, mengapa kalian demikian keras menghendaki barang tadi? Karena kami ingin menolongi jiwa saudara kami. Kalau kami gagal memperoleh kuda Kumala tersebut, berarti jiwa saudara kami akan melayang. Oh, apakah ada kejadian seperti itu? Ya, kami justru ingin meminta agar Taisu dapat menolong kami agar menyerahkan kuda Kumala itu pada kami. Baiklah kata si pendeta kemudian. Tapi, tidak sekarang lolap berikan, karena ada orang yang tengah menyaksikan dan mengintai kita. Apa tanya Sam Kiamciat bertiga, tampaknya mereka jadi sengit lagi, karena beranggapan si pendeta hendak mempermainkan mereka dan batal memberikan kuda Kumala itu. Sabar kata si Hwas Hiu. Sedangkan Tang Lang dan San Bok jadi tercekat hatinya. Mereka tahu, si pendeta jelas maksudkan mereka sebagai pengintai. Tapi belum lagi mereka melakbukkan sesuatu, justru tangan si pendeta telah menyentil sesuatu. Segera mendengung dua butir batu meluncur cepat sekali ke arah tempat persembunyian Tang Lang dan San Bok. Kedua pengemis itu memiliki kepandayan yang tinggi, walaupun mereka terkejut melihat penyerangan sehebat itu, namun mereka masih bisa berkelit menyingkirkan diri. Batu kerikil yang ditimpukan si pendeta menghantam batu yang besar. Terdengar benturan yang nyaring. Lelatu api pun munkrat. Sempal batu itu. Tang Lang berdua San Bok menggidik melihat hebatnya tenaga sentilan si pendeta. Karena jika tubuh mereka yang jadi sasaran, mereka berdua tidak bisa membayangkannya entah apa yang akan terjadi pada diri mereka. Nah itulah mereka kata si pendeta. Apakah mereka kawan Sam Wee juga tanya si Hweshyo tenang, sabar sekali suaranya. Tang Lang bersama San Bok terpaksa keluar dari persembunyian mereka. Sem Kiam Chia terkejut, mereka mengawasi bengis kepada Tang Lang berdua. Malah yang mengenakan baju serba merah sudah melompat ke depan Tang Lang. Siapa kalian? Mengapa bersembunyi di situ seperti tikus menyembunyikan ekor? Muka Tang Lang berdua San Bok jadi berubah merah, mereka malu karena justru mereka telah dipergoki. Tapi mereka pun jadi mendongkol. Siapa yang bersembunyi? Justru kami kebetulan lewat di tempat ini dan kami tengah beristirahat di situ kata San Bok ketus. Sem Kiam Chia, et yang mengenakan baju merah hendak menggerakkan pedangnya, buat menyerang, tapi dua orang kawannya telah memanggilnya. Dengan mata mendelik, Sem Kiam Chia yang baju merah ini sudah kembali ke tempatnya, tapi tidak hentinya dia mendeliki San Bok dan Tang Lang. Sedangkan kedua kawannya sudah bilang, dia tidak perlu melayani San Bok dan Tang Lang. Yang pakai baju hitam kemudian menoleh kepada si Hwas Hieu. Bagaimana Taisu, sepakah Taisu mau menyerahkan barang itu tanyanya? Baiklah, sekarang aku mau meminjamkan barang ini. Ingat, lolap hanya meminjaminya belaka, bukan memberikannya. Nanti jika urusan kalian sudah selesai, kuda kemala ini harus dikembalikan kepada lolap. Bukan kepala ngirangnya hati Sem Kiam Chia. Mereka tidak pedulikan apakah kuda kemala itu diberikan mutlak atau memang dipinjami belaka. Segera yang baju merah menghampiri, dia mengulurkan tangannya. Bagaimana? Sam Huyai belum lagi menyanggupi syarat lolap tanya si pendeta. Baik. Baik Taisu, jika urusan kami telah selesai, kami akan mengembalikan barang ini kepada Taisu. Pendeta itu memberikan kuda kemala itu. Tanpa buang waktu lagi, segera ketiga orang Sem Kiam Chia menjura dan memutar tubuh mereka untuk berlalu. Setelah ketiga orang itu pergi, si pendeta menghela nafas. Maosya manusia rakus mereka hanya memikiran kepentingan pribadi masing-masing dan pendeta itu menghela nafas lagi. Tanglau dengan sanbok tertarik. Mereka saling pandang, kemudian mereka menghampiri si Hwasyu. Si pendeta mengawasi kedua orang itu, yang pakaiannya penuh tambalan. Jiowye siapa? Melihat dari sinar matu Jiowye, tampaknya Jiowye memang memiliki sinkang yang cukup tinggi. Kata si pendeta. Sanbok berdua tanglong merangkapkan tangan mereka memberi hormat. Kami berdua mengerti sedikit-dikit ilmu silat kata Sanbok. Dia pun memperkenalkan nama masing-masing. Dan ada yang kami ingin tanyakan pada Taisu. Apa yang ingin ditanyakan oleh Tang dan Tusiacu? Tanya si pendeta. Tentang kuda kemala itu, tampaknya benda itu sangat berharga sekali. Si pendeta mengawasi kedua orang di depannya kemudian dia menghela nafas. Memang, kuda kemala itu barang berharga, tapi tidak terlalu penting untuk diperebutkan. Juga ketiga orang itu hanya meminjamnya saja, nsenti mereka akan datang kemari untuk mengembalikan kepada lolap. Tang lang berdua temannya tertawa. Taisu, kau telah ditipu kata mereka hampir berbareng. Hwasiyo itu mengangkat kepalanya, dia pandang Tang. Lang berdua dengan sikap yang tenang. Ditipu. Oleh siapa? Oleh ketiga orang tadi, Sam Kiam Chiat. Mereka tentu saja menyanggupi bahwa barang itu hanya sebagai pinjaman belaka. Justeru sesungguhnya mereka tidak akan mengembalikan lagi pada Taisu. Kami tahu siapa mereka bertiga dan manusia macam apa. Juga, mereka sebetulnya tidak memerlukan uang, karena mereka sangat kaya. Jika hanya untuk harga kuda kemala itu belaka, tentu mereka tidak akan ruwel seperti itu. Jelas di sini ada sesuatu yang luar biasa, kuda kemala itu pasti memiliki rahasia yang luar biasa, yang membuat Sam Kiam Chiat begitu bernafsu untuk memperoleh kuda kemala itu. Si Hwasiyo menghela nafas, tapi bibirnya tersenyum, sabar sekali sikapnya. Tangannya mengusap-usap jenggotnya yang panjang telah putih. Memang menurut pengamatan lolap mereka adalah manusia-manusia rakus, dan mereka bukan dari jalan putih. Tapi, lolap tidak mau bentrok dengan mereka, jika memang lolap bisa membantu, tentu loyap akan membantu. Lolap Yakin, mereka akan mengembalikan kuda kemala itu kepada lolap. Tanda petik Tanglang berdua Sanbok saling mengawasi, kemudian Sanbok bilang lagi, Apakah Taitu tidak mengetahui tentang rahasia kuda kemala itu? Si pendeta menggeleng. Tidak ada rahasia apapun pada kuda kemala itu sahutnya kemudian. Jiowia tampaknya dari Kaipang, bagaimana keadaan Kaipang sekarang? Kedua pengemis itu segera menjurah memberi bormat. Taitu terima kasih atas perhatian Taitu. Justru kami. Merasa kasihan pada Taitu, kami khawatir ketiga orang Sam Kiamciat itu mempermainkan Taitu. Sudahlah Jiowia, lolap memang senang jika bisa membantu mereka. Tentang dikembalikan atau tidaknya kuda kemala itu kepada layap, kita ibat nanti saja. Tanda petik. Kalau memang Taitu tidak keberatan, bolehkah kami mengetahui gelaran Taitu yang mulia tanya Sanbok? Lolap pendeta bodoh, sebetulnya malu memperkenalkan gelaran lolap, tapi jika lolap tidak memperkenalkan diri, berarti lolap juga melakukan hal yang kurang penting. Sebetulnya lolap bergelar Liput Hwasiyo. Liput Hwasiyo berseru Tang Long dengan Sanbok hampir berbareng. Tubuh mereka tergetar, hati mereka tergoncang keras. Dan cepat-cepat keduanya menjurah lagi. Sanbok bilang, maaf, kami tidak berani ganggu Taitu lama-lama kami minta diri si Hwasiyo cuma mengangguk tenang. Cepat-cepat Sanbok dengan Tang Long memutar tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Ternyata, Liput Hwasiyo seorang pendeta ternama di dalam kalangan Kango. Tapi, walaupun dia sebagai pendeta, malah sikapnya sangat halus lembut, sesungguhnya dia seorang iblis yang paling kejam sekali. Jika melihat Kero bicara dan tutur bahasa Liput Hwasiyo, memang tampaknya dia sebagai pendeta yang alim. Namun sepak terjangnya telengas sekali, dia sangat sadis, dan jika dia membinasakan lawannya, caranya sangat kejam sekali. Karena itu, tidak terlalu mengherankan kalau Tang Long berdua Sanbok jadi kaget tidak terhingga waktu mereka mengetahui si pendeta adalah Liput Hwasiyo. Biasanya pendeta itu berkeliaran di daerah selatan, justru heran bukan main, sekarang Liput Hwasiyo bisa muncul di utara. Tentu terdapat sesuatu yang luar biasa dalam urusan ini. Yang membuat Sanbok heran, kalau benar Hwasiyo itu adalah Liput Hwasiyo, mengapa dia mengalah pada Sam Kiamjiat? Apakah Sam Kiamjiat mengetahui pendeta itu adalah Liput Hwasiyo, tokoh iblis yang sangat ditakuti? Sambil berlari-lari secepat mungkin, Sanbok berdua Tang Long membicarakan soal si pendeta yang aneh itu. Mereka tidak mempercayai bahwa Hwasiyo itu adalah Liput Hwasiyo karena menghadapi Sam Kiamjiat, sikapnya halus sekali, malah dia telah mengalah dan sudah menyerahkan kuda kemalanya pada ketiga iblis itu. Tapi, mungkin juga caranya untuk membinasakan ketiga orang Sam Kiamjiat. Bukankah memang tersiar Liput Hwasiyo seorang pendeta yang sangat alim, tapi tangannya sangat telengas di samping itu setiap kali membunuh lawannya, tentu dia mempergunakan caranya sendiri. Dia pun setiap kali melihat seseorang tidak disenanginya, akan membinasakan orang itu dengan care yang aneh sekali. Oh, inilah hebat. Biasanya dia menguasai daerah selatan, mengapa sekarang pendeta iblis itu bisa muncul di utara? Tentu ada sesuatu. Apakah menyangkut dengan urusan kita atau si rase terbang Tang Lang coba menerka? Sanbok mengangguk. Mungkin juga begitu, kalau demikian, jelas kita harus cepat-cepat pergi menemui si rase terbang, untuk melaporkan. Semua ini padanya, terutama sekali tentang munculnya si Hwasiyo. Sabar kita jangan terburu-buru kata Tang Lang. Bagaimana bisa tenang-tenang saja. Sedangkan urusan tampaknya sudah berkembang semakin tidak baik. Kita sudah kehilangan jejak si Mesum, sekarang muncul tokoh iblis seperti Liput Hwasiyo. Semuanya sudah gawat benar. Tang Lang bimbang. Baiklah katanya kemudian, kalau memang demikian keputusan Oya, aku pun tidak bisa bilang apa-apa. Baru saja Tang Lang bicara sampai di situ, justru terdengar suara orang yang berkata-kata, terpisah cukup jauh. Cuma saja masih dapat didengar jelas oleh mereka, percayalah Kongcu, betapa aku ini agu, pelayanmu. Tidak. Aku tidak punya pelayan. Oh-oh-oh-oh, Changcu ingatlah, aku agu. Kongcu sudahlah, jangan membohongi aku. Lepaskan aku. Tapi Kongcu kalau nanti aku pulang tanpa Kongcu, tentu. Aku akan dihukum loya siapa loya? Ayah Kongcu. Ayahku. Siapa ayahku? Oh-oh-oh-oh, Kongcu apakah sampai orang tuamu sendiri kau tidak ingat lagi mengeluh suara pertama? Muka Tang Lang berduasan bok seketika berseri. Tanpa mengatakan apapun juga tubuh mereka melesat ke arah suara itu. Dan dibalik batu-batu yang bertonjolan, tampak agu tengah memegangi tangan si Mesum, dia tengah berusaha meyakinkan si Mesum bahwa dirinya adalah pelayan si Bocah. Tapi si Mesum justru tidak mau mempercayainya. Sekarang berseru Tang Lang, tubuhnya melesat menerjang. Malah waktu itu dia telah mengeluarkan sepotong bambu yang ukurannya tidak begitu panjang, juga lingkarannya sebesar jari telunjuk. Dengan bambu itu dia menotok ke jalan darah yang tuh hiat di pinggang agu. Agu kaget, tapi cuma sebentar, mudah sekali dia menghindarkan totokan itu. Malah tangan kirinya, entah dengan gerakan bagaimana tahu-tahu telah mengempit pinggang si Mesum dia pun berdiri tegak. Waktu itu Sanbok pun sudah tiba. Dia telah menghunus pedangnya dan menikam dua kali ke dada agu. Seperti yang dialami Tang Lang serangan Sanbok pun dapat dipunahkannya. Agu mendolik, bentaknya, kalian lagi yang mengganggu. Pergi. Ayo pergi. Sambil berkata tangan kanannya segera berkelebat-kelebat cepat luar biasa menimbulkan angin yang menderu-deru. Sanbok berdua Tang Lang merasakan dada mereka seperti diterjang oleh lempengan baja tanpa bisa dipertahankan lagi kuda-kuda kaki mereka tergempur. Tubuh mereka jungkir balik. Tang Lang berpikir paling cepat, dia menarik tangan Sanbok. Kita cari Liput Hoshio katanya. Seketika Sanbok tersadar. Mereka berdua segera berlari meninggalkan tempat itu. Kecua pengemis itu kembali ke tempat Liput Hoshio. Sedangkan agu menghela nafas. Lihatlah Kongcu, betapa banyak orang jahat yang hendak merampasmu kata agu. Apakah Kongcu tidak mau menuruti lagi kata-kata agu pelayanmu ini? Sambil berkata begitu. Agu perlahan-lahan menurunkan si mesum. Si mesum mengawasi agu. Sebetulnya apa maksudmu menculikutannya si mesum kemudian, tampaknya dia tenang. Kau sama saja dengan mereka, ingin membawa aku ikut bersamamu. Kongcu kata agu. Justeru aku ingin mengajak Kongcu pulang menemui ayahmu. Si mesum menggelengkan kepalanya. Sebetulnya aku senang sekali ikut dengan Chie Chie dan Koko itu, tapi kau ini telah menculikku. Ayo cepat antarkan aku lagi pada mereka. Agu menghela nafas. Apakah Kongcu tidak kasihan padaku? Tanya agu kemudian. Kasihan? Aku kasihan padamu. Kenapa? Apakah kau tengah menghadapi urusan yang berat sehingga kau minta dikasihan ni tanya si mesum heran? Ya, agu akan dihukum berat oleh loya kata agu sedih. Kalau Kongcu tidak mau pulang bersama agu, maka loya pasti akan menghukumku. Apakah Kongcu tidak kasihan kepada agu? Si mesum berdiri tertegun. Dia tampaknya bingung bukan main. Memang belakangan ini dia tidak ingat sesuatu apapun juga tentang masa silamnya. Yang diketahuinya, justeru. Banyak orang yang hendak memaksanya agar dia ikut bersama dengan orang-orang itu. Dan inilah yang tidak disenangi si mesum. Begitu pula dengan agu ini, yang telah menculiknya. Aku sudah mengatakan berkali-kali, kau ini salah mata, aku bukan majikanmu. Percayalah. Aku seorang anak yang melarat dan miskin, bagaimana mungkin aku bisa menggaji seorang pelayan? Agu menghela nafas. Wajahnya muram. Kongcu. Sudah jangan banyak bicara kata si mesum. Ayo cepat antarkan aku kepada Cie Cie dan Koko itu. Hai. Hai, mungkin. Mereka sekarang sudah berangkat. Kalau memang aku tidak bisa bertemu dengan mereka, awas kau. Agu menghela nafas pula. Kongcu kau harus ikut Agu. Pulang dulu. Kalau memang Kongcu ingin pesiar lagi, nanti boleh pesiar pula. Tidak. Aku tidak kenal dengan kau. Kongcu. Kalau memang Kongcu tidak mau menuruti permintaan Agu terpaksa Agu bersikap kurang ajar. Muka si mesum memancarkan rasa takut. Kau kau akan menyiksaku tanyanya ragu-ragu. Agu mana berani menyahuti Agu. Tapi Agu akan membawa Kongcu dengan paksa, nanti setelah dihadapan loya biar loya yang menutuskannya apakah Agu salah atau tidak dengan tindakan tersebut. Kau, kau hendak memaksa aku? Hendak menculiku dengan kera memaksa? Terpaksa, Kongcu, demi keselamatan Kongcu juga. Keadaan di dalam kalangan Kang Ong tengah gawat. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu pada diri Kongcu? Bagaimana nanti Agu mempertanggungjawabkannya kepada. Lya, justru sekarang tentara Cheng tengah kalah perang, keadaan di mana-mana kacau sekali, karena itu Kangcu harus pulang dulu. Si mesum terdiam. Dia menjatuhkan dirinya. Duduk di atas tumpukan rumput. Dia menyendarkan tubuhnya pada sebungkah batu. Tampaknya dia tengah berpikir keras. Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Tapi tetap saja si mesum tidak mengingatnya dengan baik masa silamnya. Dia hanya tahu bahwa dia bernama si mesum. Lain dari itu tidak ada yang diingatnya. Siapa namaku? Siapa aku? Siapa orang tuaku? Dari mana asalku? Siapa si Agu ini? Semuanya tidak diingatnya. Melihat si mesum terdiam seperti itu, Agu menghela nafas lagi. Tampaknya dia tidak sabar dan gelisah sekali. Bagaimana Kongcu? Apakah Kongcu bersedia ikut pulang bersama Agu? Tanya Agu. Si mesum menoleh dan menggeleng. Tidak, aku tidak merasa punya pelayan seperti kau. Kata si mesum akhirnya, kau mau pergi boleh pergi, tapi jangan memaksa diriku ikut bersamamu. Tapi Kongcu, sudah ku katakan berkali-kali, aku tidak mau ikut dengan kau. Tapi tunggu dulu. Tadi kau bilang aku ingin dibawa pulang olahmu bukankah begitu? Agu mengangguk. Benar, Kongcu. Sebetulnya aku berasal dari mana mata Agu tampak digenangi air mata. Oh, Kongcu, demikian parahnya keadaan kau. Sampai dari mana asalmu, kau tidak bisa mengingatnya mengeluh Agu. Tapi setelah menghela nafas lagi, dia menyahuti sebetulnya Kongcu berasal dari Kanglam. Kanglam? Di mana itu di daerah selatan-daerah selatan? Ya, sekarang Kongcu tentu mau ikut dengan Agu untuk pulang bukan? Keadaan Kanglam indah sekali. Si mesum menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Aku tidak pernah melihat daerah Kanglsem. Aku tidak tahu di mana beradanya daerah selatan itu. Karena itu, jelas kau salah mengenali orang. Kalau memang aku benar-benar berasal dari Kanglam, tentu aku akan ingat di mana itu Kanglam dan tempat itu. Kongcu. Tanda petik. Coba kau sebut, siapa namaku nama Kongcu? Ya namaku? Kongcu si Ouyang. Bernama Yanan, Aoyewakenan? Benar Kongcu. Aneh benar namaku itulah nama Kongcu. Benarkah itu namaku menggumam si mesum? Setauku, namaku si mesum. Kongcu, jika Kongcu mau pulang tentu Kongcu akan ingat semuanya dengan baik. Aku tidak mendustai Kongcu, memang aku Agu pelayan Kongcu. Loya dan Lohu Jan jelas tengah gelisah dan khawatir menantikan kembalinya Kongcu. Maukah Kongcu ikut dengan Agu untuk pulang? Si mesum terdiam lagi beberapa saat. Kongcu, kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi kata Agu menresat. Si mesum menoleh. Jauhkah Kanglam terpisah dari sini? Mungkin memakan waktu perjalanan satu bulan. Jika kita melakukan perjalanan cepat, berarti 20 hari kita sudah bisa tiba di sana. Oh 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 oh, jauh sekali kata si mesum. Inilah aneh sekali. Aku tidak pernah merasakan pernah punya pelayan, juga tidak pernah ingat aku bernama Oh Yang Yanan. Juga tidak pernah tahu tentang Kanglam. Namun kau tetap memaksa agar aku mengaku sebagai Oh Yang Yanan. Juga berasal dari Kanglam. Aneh sekali, aneh sekali. Justeru sekarang Kongcu tidak ingat semua itu. Nanti jika sudah pulang, tentu Kongcu akan ingat semuanya. Membujuk Agu. Si mesum bimbang bukan main. Baiklah akhirnya dia mengangguk. Tapi ada syaratnya baru aku mau ikut dengan kau jika kau bisa memenuhi syaratnya. Apa syaratnya Kongcu? Sekarang aku ikut ke Kanglam. Nanti setelah bertemu dengan majikan kau, maka kau harus mengantarkan aku pulang kemari lagi. Bagaimana kau setuju? Agu girang. Dia segera mengangguk. Setuju Kongcu. Si mesum bangkit, dia bilang, Mari, sekarang aku bersedia ikut denganmu. Apakah tidak lebih baik jika ku gendong saja di pundaku sehingga kita bisa melakukan perjalanan dengan cepat? Tanya Agu. Si mesum menggeleng. Jangan akaha, aku tidak enak hati jika mempersulit dirimu. Mana boleh begitu? Bukankah aku masih kecil, masa duduk di pundakmu? Bukankah itu kurang ajar? Agu tidak berdaya buat membujuknya, dia baya menuntun tangan si bocah yang akan diajaknya berlalu. Waktu itulah, mendadak sekali Agu mendengar mendesing suara Yanai Nyaring, disusul dengan angin yang menyambar kuat sekali, karena sebutir batu telah menyambar ke punggungnya. Segera dengan gerakan otomatis, tampak Agu sudah memutar tangannya ke belakang dia menyampok dengan telapak tangan kanannya, maka sebutir batu tersampok jatuh ke tanah. Tapi Agu jadi kaget, karena dia merasakan telapak tangannya pedas. Itulah menunjukkan bahwa penyerangnya memiliki sinkang atau tenaga dalam yang kuat sekali, yang telah menimpuk mempergunakan batu itu disertai sinkangnya. Cepat-cepat Agu menoleh. Tampak tengah mendatangi dua pengemis yang tadi. Tang Lau dengan Sanbok. Di depan mereka melangkah tenang seorang pendeta kepala botak, yang melangkah sambil tersenyum. Sian Chai. Sian Chai. Memang jelas bahwa penculik ini lihai. Dia bisa menyambuti timpukan lolap menggumam si pendeta itu. Tahu-tahu dia menjejak kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara. Tangan kanan yang dikibaskan kiri menjulur akan menarik tangan si mesum. Tangan kanannya menyampok kemudian, kuat sekali, dengan tenaga sinkang yang dasyat. Agu kembali kaget. Pendeta ini lihai sekali titik tangannya pun hebat. Karena itu tak berbuang-buang waktu lagi Agu segera menyambut dengan kuat. Terjadi benturan tenaga. Waktu itulah Agu sebat sekali menarik tangan si mesum, sampai tangan atau tepatnya jamretan si pendeta mengenai tempat kosong. Tubuh si pendeta yang tidak lain dari liput Horsio, meluncur turun dan kakinya hinggap di tanah. Namun, pendeta ini jadi penasaran. Tadi sudah menduga bahwa ia akan berhasil merampas si mesum dari tangan Agu. Siapa sangka, dia hanya menangkap angin saja. Dia gagal dengan usahanya. Sian Chai. Sian Chai mengapa si Yechuharu menculik seorang anak kecil seperti itu? Bukankah kasihan kalau sampai terjadi sesuatu pada diri anak itu? Agu memandang tajam. Siapa Taisu geram suaranya? Mengapa Taisu hendak merintangi jalanku? Hem tidak perlu banyak bicara lagi, Taisu. Hajar saja penculik itu teriak sanbok, yang khawatir nanti kalau banyak bicara si pendeta akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Tapi pendeta itu, liput Horsio, tenang sekali. Dia merangkapkan kedua tangannya. Sian Chai. Sian Chai. Lolap adalah liput Horsio menjelaskan si pendeta. Si Yechuh tampaknya hebat sekali. Sinkang Si Yechuh tidak berada di bawah loyap. Inilah hebat, maka dari itu. Lolap jadi merasa aneh, mengapa orang seperti Si Yechuh hendak menculik bocah itu? Siapa yang menculik anak ini? Ini adalah majikan kecilku kata Agu tak senang. Apa liput Horsio membuka matanya lebar-lebar, bocah itu majikan kecil Si Yechuh? Agu mengangguk. Benar, katanya. Aku ingin membawa pulang. Liput Horsio menoleh kepada tanglang dan sanbok, tanyanya, Ji Yechuhye. Bohong, Taisu, dialah penculiknya. Itu adalah keponakan kami. Tanya saja pada bocah itu kata sanbok segera. Tadi waktu melihat si Horsio bimbang, sanbok telah mengasah otak dari dasarnya dia cerdik, segera dia mengingat sesuatu, yaitu percakapan antara Agu dengan si mesum. Dia sengaja meminta si pendeta bertanya langsung kepada si mesum. Liput Horsio mengawasi si mesum. Anak, kau jangan takut. Ada lolap di sini. Kau bicara terus terang, ya? Si mesum ragu-ragu, namun akhirnya dia merganggu. Apakah benar orang itu adalah pelayanmu? Tanya si pendeta lagi. Si mesum menggeleng. Jadi dia bukan pelayanmu, ya? Tanda petik. Liput Horsio melirik Agu. Nah, lihatlah, anak itu sendiri yang menyatakan bahwa si Yechuh bukan pelayannya. Agu gusar bukan main, tapi dia bisa menahan diri. Taisu, sudah kukatakan bahwa aku adalah pelayannya. Justru Kongcu ini tengah mengalami sesuatu yang membuat dia tidak ingat suatu apapun juga. Liput Horsio tersenyum sinis. Dia menoleh kepada si mesum, lalu tanyanya, apakah benar pelayanmu ini hendak mengajakmu pulang ke rumah? Tidak. Dia bukan pelayanku. Dia menaksa aku untuk ikut dengannya. Dia bilang, dia bilang. Dia bilang apa? Aku bernama Oyang Yanan. Sebenarnya siapa namamu? Si mesum. Sepasang alisi pendeta mengerut. Si mesum. Ya. Aneh sekali namamu, nak. Memang namaku si mesum. Dia memaksa aku untuk ikut dengannya. Dia menculikku dan memaksa aku mempercayai kata-katanya, bahwa aku ingin diajak pulang ke rumah untuk bertemu dengan ayahku. Siapa ayahmu tidak tahu? Tidak tahu ya. Aneh liput. Liput Hweshyo segera melihat tentu di dalam urusan ini ada sesuatu yang luar biasa. Segera dia menoleh kepada Tang Lang dan Sanbok. Jiye Wiyye, siapakah anak ini sebenarnya? Tai Su tolong bebaskan dulu anak itu dari orang itu, nanti kami jelaskan. Orang itu memiliki tangan telengas sekali kata Sanbok. Liput Hweshyo menghela nafas. Baiklah katanya sambil maoyah kepada Agu. Nah, Si ecu sekarang jelas bahwa anak itu bukan majikanmu, lolap harap si ecu tidak terlalu mendesak anak itu. Jika memang anak itu tidak mau ikut denganmu, si ecu tidak bisa memaksanya. Agu sudah tidak sabar. Tahu-tahu dia menyambar pinggang si mesum. Dia mengempit anak itu. Tapi, si pendeta cepat sekali, matanya tajam, gerakannya gesit. Begitu melihat Agu menyambar pinggang si mesum, cegera dia menyambar akan menotok punda Agu. Agu merasakan dari belakangnya menyambar angin yang kuat. Itulah hantaman yang kuat pada jalan darah lu yang biat. Jika jalan darah itu kena dihantam sampai putus, niscaya akan bahaya sekali keselamatan jiwanya. Terpaksa Agu memutar tahuhnya menangkis pukulan itu. Karena dia memutar tubuh dan harus mempergunakan tenaga yang kuat, guna menangkis pukulan itu, maka harus melepaskan kempitan tangannya pada si mesum. Sepasang tangan saling bentur, terdengar suara yang keras. Tubuh Agu terhuyung mundur tiga tindak. Sedangkan si pendeta berdiri tenang di tempatnya tanpa bergeming. Melihat keadaan seperti ini segera bisa diketahui, bahwa kepandayan si pendeta setingkat lebih hebat di atas Agu. Agu sendiri terkejut. Baru kali ini dia bertemu dengan seorang berkepandayan tinggi. Kau suara Agu tergetar, dia kemudian memuntahkan darah segar. Walaupun si pendeta tidak tergempur kuda-kudanya, di dalam hati sebetulnya dia kaget tidak terkira. Waktu itu tangannya saling bentur dengan tangan Agu, dia merasakan tekanan tenaga yang kuat sekali. Justru tenaga dorongan dari Agu begitu hebat sehingga napas liput Hwasio jadi sesak. Namun sebagai seorang yang telah tinggi sinkangnya, dia cepat-cepat bisa mengatur dan mengerahkan sinkangnya. Dia berusaha membendung tekanan itu. Kesudahannya memang Liput Hwasio masih berdiri di tempatnya tanpa bergeming, dengan mulut tersenyum tenang, tapi sebetulnya di waktu itu dia tengah mengerahkan tenaga dalamnya, untuk mengatur pernapasannya, yang tadi sempat tergoncang. Hebat orang ini aku harus hati-hati pikir si pendeta. Waktu itu Agu sudah mendelik pada si pendeta. Aku tidak kenal dengan kau tapi kau sudah turunkan tangan demikian keras. Ingatlah suatu saat loyaku akan mencarimu, kata Agu getas. Liput Hwasio merangkapkan kedua tangannya, dia menghela nafas. Siancai! Siancai! Siapakah loyamu itu? Tidak perlu kau tahu, tapi tunggulah. Nanti jika sudah tiba saatnya, maka di waktu itu kau tidak akan terlepas dari kematian di tangan loyaku. Baru saja Agu berkata sampai di situ, justru Liput Hwasio sudah mengeluarkan suara yang nyaring melengking, tahu-tahu tubuhnya melambung ke tengah udara, berputar dan telapak tangannya menghantam punda Agu. Agu mengempos seluruh sisa tenaganya. Tadi dia sudah terlupa di dalam sebetulnya dia tidak boleh mempergunakan tenaganya berlebihan lagi, sebab kemungkinan besar dia akan terluka lebih parah. Maka dari itu, dia pun seharusnya beristirahat. Namun serangan itu telah datang, terpaksa dia memaksakan diri untuk menangkisnya. Buk tubuh Agu seperti layangan putus, terpental keras sekali, dia pun mengerang menahan sakit, karena Agu merasakan tulang-tulang hija di dadanya seakan juga hendak bercopotan terlepas. Dia tidak bisa segera bangkit. Si pendeta berdiri dengan muka yang tidak welas asih seperti tadi sekilas tampak dia sangat kejam dan telengas. Hemm mendeneis pendeta itu. Tapi tidak lama kemudian wajahnya berubah jadi lunak dan alim lagi, dia masih bilang, Maaf, si Ye Chu terluka di dalam. Harus beristirahat, karena si Ye Chu sudah terluka hebat di dalam. Dalam tiga hari kalau tidak memperoleh obat yang tepat tentu si Ye Chu akan berpulang ke alam baka. Tang Lang bersama San Bok berdua jadi menggidik. Mereka memang sudah sering mendengar keganasan Liput Houshio yang dapat membunuh dengan sadis sambil tersenyum. Sekarang mereka menyaksikan sikap si pendeta tetap manis tapi dia telah turunkan tangan keras mengandung maut buat Agu. Si Mesum sendiri berdiri bingung, dia melihat Agu terluka seperti itu. Mulutnya berdarah. Tai Sukau jangan mempersakiti dia teriak si Mesum. Kenapa? Tanya si pendeta, suaranya telah berubah halus kembali. Walaupun dia memaksa agar Aku ikut dengannya namun dia bukan orang jahat. Dia tidak memperlakukan Aku tidak baik, malah dia selalu memohon saja menjelaskan si Mesum. Liput Houshio waktu itu berpikir, mungkin memang benar bocah ini mendalami sesuatu yang membuat dia tidak ingat sesuatu apapun lagi, dan mungkin saja orang itu adalah pelayannya. Melihat demikian, tentunya bocah ini luar biasa. Aku mau lihat, siapa sebenarnya bocah ini. Karena berpikir begitu, si pendeta mengangguk. Baiklah. Aku akan menuruti permintaan kau, nak. Dan juga, Lola akan melindungimu. Kemarilah kau panggilnya. Si Mesum segera menghampiri. Apa yang ingin Lola bicarakan dengan kau bersediakah kau nak? Si Mesum mengangguk. Baik Taisu. Apa yang ingin Taisu bicarakan? Nanti Lola ingin bicarakannya hanya dengan kau seorang, empat mata. Setelah berkata begitu, Liput Houshio menoleh kepada Tanglang dan Sanbok. Kalian boleh pergi. Tanglang dan Sanbok jadi kaget. Taisu. Jangan rawal. Pergi menggelinding. Sanbok dan Tanglang kaget bukan main. Mereka merasakan hati mereka jadi dingin. Justru tadi mereka membohongi si pendeta bahwa keponakan mereka diculik seseorang yang memiliki kepandaian tinggi dan meminta agar pendeta itu menolongi mereka menghadapi si penculik. Liput. Houshio memang pendeta yang aneh. Dia menyanggupi. Itulah sebabnya mengapa dia telah ikut bersama Sanbok dan Tanglang dan akhirnya dia menghajar Agu. Melihat Agu sudah terluka di dalam yang parah, girang hati Sanbok dan Tanglang. Tapi sekarang mereka melihat justru si Houshio seakan juga hendak menguasai si bocah yang mengaku bernama si Mesum. Mereka jadi mengeluarkan keringat dingin. Taisu, harap Taisu mau membiarkan kami membawa keponakan kami itu tanda selu. Sanbok masih bicara terus tidak memperdulikan mati si pendeta sudah menatap bengis padanya. Pergilah kalian sebelum lolap menghadiahkan tangan keras pada kalian dingin suara si pendeta. Sanbok dan Tanglang yang mengetahui tabiat si pendeta yang aneh, tidak berani beraya lagi. Mereka segera memutar tubuh dan berlari pergi dengan hati tidak puas. Setelah Sanbok berdua Tanglang pergi, si pendeta menuntun tangan si Mesum. Mari ke tempatku, di sana kita bicara dengan tenang dan tentram ajak si pendeta. Agu melihat si Mesum hendak diajak, dia memaksakan diri untuk berteriak, tunggu dulu. Si pendeta menoleh. Mau lagi merasakan telapak tangan lolap tanya si pendeta dengan suara yang tawar. Tinggalkan gelaranmu kata Agu. Tidak pernah lolap menyembunyikan gelaran, dengar SH baik-baik, lolap adalah Liput Hwasio, kata si pendeta. Baik, nanti loyaku akan mencarimu. Itu pasti. Dan kau tunggu saja kata Agu. Liput Hwasio tertawa bergelak. Ya, ya, lolap akan menunggu katanya. Kemudian dia menuntun tangan si Mesum. Agu berusaha merangkak, tapi tenaganya seperti habis. Dia kemudian menggeletak lunglai, pingsan tidak sadarkan diri. Keadaan di tempat itu sunyi, seakan tidak pernah terjadi sesuatu apapun juga. Liput Hwasio sudah mengajak si Mesum ke tempatnya yang semula, di sebungkah batu yang cukup besar dan datar itu. Dia duduk di batu itu, kemudian katanya kepada si Mesum, duduklah nak, istirahatlah, tampaknya kau letih sekali. Oh ya, kau sudah lapar belum? Sambil berkata begitu, si pendeta mengeluarkan rangsum kering dari dalam saku bajunya. Makanlah dulu katanya sambil menyodorkan rangsum kering itu. Si Mesum menerima bungkusan rangsum memakannya perlahan-lahan. Nak, benar-benarkah kau tidak ingat siapakah orang tuamu? Tanya si pendeta. Si Mesum mengangguk. Benar Taisu. Jadi kau tidak tahu siapa orang tuamu ya? Juga kau tidak ingat dari mana asalmu? Si Mesum mengantuk lagi. Ya. Si pendeta mengawasi si Mesum, kemudian dia bilang, Bolehkah lolap memeriksa keadaan tubuhmu? Si Mesum ragu-ragu. Tidak ada luka di tubuhku, mengapa harus diperiksa Taisu? Tanya si Mesum. Memang tidak ada luka di tubuhmu, nak. Tapi siapa tahu justru ada sesuatu kelainan pada tubuhmu, kata si pendeta. Sabar. Si Mesum ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah. Bukalah bajumu, nak si Mesum menuruti saja. Dia membuka bajunya. Berbaringlah di sini, kata si pendeta lagi. Si Mesum menelungkup di batu yang besar itu. Si pendeta mulai memeriksa keadaan tubuh si Mesum. Tubuh si Mesum dipegang-pegangnya. Waktu itulah Liput Hwasio terkejut. Aneh. Inilah bakat yang luar biasa, anak ini memiliki tulang yang benar-benar sangat bagus. Inilah bibit yang sangat luar biasa. Baiknya aneh sekali pikir si pendeta. Dia masih memegangi terus beberapa bagian anggota tubuh si Mesum, yang dipijit-pijitnya. Sampai akhirnya dia memegang salah satu jalan darah si bocah membuat dia tambah heran. Nak, apakah kau pernah belajar ilmu silat? Tanya Liput Hwasio kemudian. Aku, aku tidak ingat menyautisi Mesum. Menurutku, belum pernah belajar ilmu silat. Tapi orang-orang selalu bilang aku pernah belajar ilmu silat. Aku tidak ingat apakah aku pernah belajar ilmu silat. Aku tidak ingat apakah aku belajar silat atau tidak. Si pendeta mengangguk. Kau baru berusia paling tidak sembilan tahun kata si pendeta. Benar Taisu. Karena itu, aneh sekali justeru dalam usia seperti kau ini sudah memiliki sinkang terlatih baik. Sinkang? Apa itu Taisu? Penaga dalam. Justeru seorang ahli silat yang telah berlatih belasan tahun, barulah bisa memiliki sinkang yang cukup baik menjelaskan si pendeta. Tapi kau ini, dalam usia demikian kecil tampaknya sudah memiliki sinkang yang cukup kuat. Setelah berkata begitu, si pendeta menepuk punda anak. Itu. Bangunlah kata si pendeta. Si Mesum melompat bangun. Sekarang coba kau pukul batang pohon tuh kata si. Pendeta sambil menunjuk ke sebatang pohon yang tidak begitu besar, mungkin lingkarannya hanya setengah mangkok. Memukul batang pohon itu Taisu yang mengangguk liput Hoshio. Nanti, nanti tanganku sakit kata si Mesum. Dicoba dulu kata si pendeta sambil tersenyum jika sakit, nanti akan kuobati. Tapi apa gunanya memukul batang pohon itu, Taisu nanti lolap bisa mengetahui, sudah berapa jauh kau. Mempelajari ilmu silat menjelaskan si pendeta. Si Mesum ragu-ragu. Ayo pukul, sekuat tenagamu perintah si pendeta. Akhirnya si Mesum menghampiri pohon itu. Dia memukul. Duk dan si Mesum merasakan kepalan tangannya. Sakit sekali. Sedangkan batang pohon itu bergoyang sedikit. Si pendeta tersenyum. Kau memukulnya setengah hati. Kau tidak bersungguh hati. Pukul lagi kata si pendeta. Sakit Taisu, tanganku sakit sekali kata si Mesum meringis menahan sakit. Si pendeta tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Justru kau memukul iria setengah hati, sehingga tanganmu yang sakit. Sekarang pukul sekuat tenagamu, kerahkan seluruh perhatianmu dan hantam sepenuh hati. Si Mesum bimbang. Ayo perintah si pendeta lagi. Si Mesum ascirnya menghampiri batang pohon itu. Tiba-tiba dia memukul dengan kuat sekali. Sepenuh tenaganya. Duk batang pohon itu bergoyang keras, kemudian patah. Pohon itu tumbang. Luar biasa bocah ini. Benar-benar di dalam dirinya tersembunyi kekuatan luar biasa dan aneh yang tidak dimiliki anak-anak sebaya lainnya pikir liput hos hiu. Setelah berpikir begitu, si pendeta melambaikan tangannya memanggil si Mesum. Si Mesum mengusap kepalan tangannya. Terluka tanya si pendeta. Tidak. Sakit sedikit. Nah, kalau kau memukul sekuat tenaga dan sepenuh hati, bukankah tidak sakit? Kata si pendeta. Si Mesum mengangguk sambil tersenyum. Kau hebat nak kata si pendeta. Lolap liai, kau ini luar biasa. Kalau kau belajar silat, tentu kau cepat sekali memiliki kepandayan yang tinggi. Dalam sepuluh tahun tentu kau menjadi seorang yang sulit ditandingi oleh sebarang orang. Belajar ilmu silat ya bersediakah kau? O-o-o-o-o-o-o-o, tai su belajar ilmu silat untuk apa tanya. Si Mesum. Agar kau tidak mudah dihina orang. Bukankah kalau kau bisa dan mengerti ilmu silat yang tinggi, orang-orang yang seperti tadi tidak bisa berbuat sekehendak hati mereka, memaksa agar kau ikut dengan mereka? Si Mesum termenung. Bagaimana? Kau tertarik untuk belajar ilmu silat. Kau memiliki tulang bagus si meum mengangguk. Baiklah Taisu. Tapi entah siapa yang mau mengajari aku ilmu silap tanya si bocah. Lolap. Taisu yang akan mengajarkan aku ilmu silap tanya si mesum. Ya. Lolap yang menjadi gurumu, sungguh. Lolap tidak membohongi. Segera si mesum menekuk kedua lututnya dia manggut-manggutkan kepalanya tujuh kali. Suhu panggilnya. Bangun muridku kata si pendeta. Sekarang kau resmi menjadi murid lolap. Seumur lolap belum pernah angkat murid, dan kau akan menjadi murid lolap, murid tunggal. Lolap akan wariskan kepandainan lolap. Sehabis berkata begitu, tiba-tiba si pendeta tertawa bergelak-gelak. Hebat suara tertawanya itu, karena seperti yang disebut raungan naga dan geraman harimau menggutarkan tempai itu. Si mesum sampai menutupi kedua kupinya. Selesai tertawa puas seperti itu si pendeta kemudian mengawasi si bocah sungguh-sungguh. Siapa namamu si mesum? Baiklah. Namamu tak perlu diganti. Tapi lolap akan menjelaskan peraturan rumah tangga dalam pintu perguruan kita. Dengarlah baik-baik. Pintu perguruan kita adalah yang disebut Tiang San Pei. Ilmu silat Tiang San Kun Hoat maupun Tiang San Kiam Hoat merupakan ilmu silat tangan kosong dan ilmu pedang partai kita yang sangat disegani oleh orang-orang Kang Ou. Dulu, kita memiliki anggota yang lumayan banyak. Namun sekarang ini cuma beberapa orang lagi yang masih hidup. Umumnya mereka tidak bersedia menerima murid, sehingga akhirnya berkurang juga anggota pintu perguruan dan ilmu silat Tiang San Pei, seperti juga lenyap dari dunia persilatan. Siapa-siapa yang masih hidup nanti akan ku jelaskan, sekarang ingin lolap jelaskan peraturan rumah tangga pintu perguruan kita. Yang pertama, kita harus dapat mempelajari ilmu silat setinggi mungkin buat angkat nama pintu perguruan. Sekali saja mendatangkan malu, terutama jika dalam pertempuran kita dirubuhkan dan dihina, kita harus mengadu jiwa. Sekali terhina, maka tidak akan diampuni lagi. Mengertikah kau mengenisuhu? Tentu maksud suhu bahwa kita tidak boleh terhina oleh siapapun juga, sehingga merusak nama baik pintu perguruan kita. Benar mengangguk si pendeta. Kau cepat bisa menangkap maksud lolap. Dan selanjutnya, setiap kali turun tangan kau harus memiliki hati yang tabah, tidak boleh setengah hati. Kau harus membinasakan atau melukai berat lawanmu. Tapi yang terpenting lagi kau harus dapat membawa sikap seakan juga hal itu biasa saja. Harus begitu suhu? Ya dengan demikian orang persilatan baru akan menaruh. Segan dan hormat kepadamu. Kalau kau seorang yang berjiwa lenbek, tentu mereka akan menyepelekan dan juga kurak perhatian. Baik suhu, aku akan ingat baik-baik peraturan yang satu itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kau harus dapat menciptakan semacam ilmu silat kalau sudah 20 tahun menjadi murid Tiang Sanpei. Baik suhu. Bagus kata si pendeta Girang. Sekarang kau mulai belajar dulu dasar-dasar ilmu silat Tiang Sanpei. Dengarlah baik-baik. Si Mesum mengiakan. Liput Hoesio segera membacakan kau hoat atau teori ilmu silat pintu perguruan Tiang Sanpei. Dia membacanya tiga kali beruntun. Kemudian dia diperintahkannya agar si Mesum mengulangi apa yang pernah dijelaskan. Si Mesum segera membaca apa yang tadi didengarnya, dia membaca tanpa satu huruf pun kurang atau lebih, dia membaca tidak ragu-ragu, lancar sekali, tanpa salah satu huruf pun juga. Tentu saja, di samping kagum si pendeta jadi Girang. Bocah ini benar-benar luar biasa. Jika kelak dia sudah menguasai seluruh ilmu silat Tiang Sanpei, niscaya dia merupakan satu-satunya jago yang paling gagah di dalam kalangan kangong pikir si pendeta. Bagus kata si pendeta kemudian, sekarang kau perhatikan gerakan dari setiap jurus. Si pendeta kemudian memberikan contoh bagaimana harus mengambil posisi kedua kaki, menggerakkan tangan kiri dan kanan, kera letak tubuh dan lain-lainnya. Bagaimana kera mengatur pemapasannya? Si Mesum mempelajati dengan semangat penuh. Dia juga senang memperoleh petunjuk dari si pendeta, yang selalu bisa memberikan keterangan dengan jelas. Apalagi memang si Mesum ternyata sangat cerdas sekali, maka dari itu dia bisa belajar dengan cepat dan lancar. Waktu dia tengah menggerakkan tangan dan kakinya menjalankan jurus harimau menerobos liang naga, tiba-tiba, si Mesum menghentikan gerakan tangannya, berdiri tegak dengan alis menggerut dalam-dalam. Seakan juga dia tengah berpikir keras. Liput Hoesio mengawasi heran. Kenapa? Matanya menegur muridnya. Si Mesum segera menyahuti, waktu menjalankan jurus itu, tecu, aku, murid, merasa pernah menjalankan gerakan seperti itu, seakan pernah mempelajari ilmu silat itu, suhu. Si pendeta mengawasi tajam muridnya. Memang Lolap sudah duga, bahwa kau pernah mempelajari ilmu silat. Tapi, apakah tidak ada sesuatu yang bisa kau ingat-ingat? Sedikit saja, untuk pegangan, guna nanti menyelidiki asal usulmu. Si Mesum menggeleng. Sudahlah. Sekarang kau berlatih lagi perintah si pendeta. Si Mesum mengiakan, dia mulai berlatih lagi. Namun beberapa kali setiap membawakan jurus-jurus ilmu silat yang tengah dilatihnya, si Mesum selalu merasa bahwa dia dulu pernah berlatih seperti itu. Tapi si Mesum justru tidak lagi mengetahui, entah di mana dia pernah berlatih dan siapa yang mengajarinya. Dia tidak ingat sedikitpun, walaupun dia berusaha keras untuk mengingatnya. Semakin berlatih si Mesum semakin merasa pernah mempelajari ilmu silat. Tapi sejauh itu dia masih tidak ingat, entah di mana dan kepada siapa dia pernah memperoleh pelajaran ilmu silat. Karena itu, dia masih terus berlatih sambil berpikir juga, berusaha mengingatnya, siapa sebetulnya dirinya. Liput Hwasio mengawasi muridnya tengah berlatih, sampai akhirnya dia bilang, Cukup. Sekarang mari kau duduk di sini, aku ingin memberitahukan suatu urusan penting, muridku. Si Mesum menghampiri, duduk di depan gurunya. Liput Hwasio mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, dia memperlihatkan benda itu kepada si Mesum. Itulah seekor kuda-kudaan yang terbuat dari batu kemalah hijau, yang berkilauan terang dan cemerlang sekali. Kau lihat, Mesum, apakah ini tanya Liput Hwasio? Si Mesum memperhatikan. Seekor kuda-kudaan, suhu. Terbuat dari batu giyok hijau tepat. Tapi tahukah kau apa faedahnya benda ini? Si Mesum menggeleng. Inilah sebuah mustika yang diperebutkan oleh orang-orang rimba persilatan. Si Mesum memperhatikan. Tampaknya di akhiran. Apa kegunaan kuda-kudaan itu? Suhu tanya si Mesum kemudian. Banyak sekali. Inilah mustika yang seharga satu kota. Dan kau dengarlah, banyak sekali orang yang berlomba untuk memperoleh benda ini. Dan mereka selalu bersedia mempertaruhkan jiwa mereka, asal bisa memperoleh kuda-kudaanku malah ini. Karena itu, kau setelah mendengar ceritaku, tidak boleh menceritakan lagi kepada siapapun juga. Kau mau berjanji? Si Mesum mengangguk. Tentu suhu, mana berani tecu banyak cerita kepada orang lain kata si bocah. Bagus. Belum lama lalu datang menemuiku Sam Kiam Chiat, mereka bertiga mendesak agar aku menyerahkan kuda-kudaan mustika ini. Aku sengaja mengalah dan menyerahkannya. Tapi bukan yang asli, melainkan yang palsu, bercerita sampai di situ, Liput Hoshio tertawa bergelak, tampaknya dia merasa gelit teringat pengalamannya beberapa saat yang lalu. Si Mesum mengawasi gurunya, dia tidak mengatakan sesuatu apapun juga. Cuma saja di dalam hatinya justru dia tengah berpikir keras, kuda-kudaanku malah hijau itu seperti pernah kulihat, malah bukan satu melainkan dua dan yang membuat si Mesum heran, justru dia tidak ingat lagi, entah di mana dia pernah melihat kuda-kudaanku malah tersebut. Waktu itu Liput Hoshio sudah melanjutkan ceritanya. Dia bilang, sesungguhnya, kuda-kudaanku malah ini memiliki arti yang penting sekali bagi seorang kangong, karena di kuda-kudaanku malah ini tersimpan rahasia yang besar sekali, yaitu tempat penyimpanan pelajaran ilmu silat yang nomor satu dan tidak ada tandingannya. Ilmu silat jari tangan belaka, jari tunggal, yang diberi nama It Yang Cie. Karena dari itu, tidak mengherankan kalau banyak orang kangong yang berusaha untuk memperoleh kuda-kudaanku malah ini, mereka berlomba ingin memiliki ilmu pelajaran It Yang Cie itu, sebab siapa bisa memahami It Yang Cie, maka orang itu akan menjadi jago nomor satu tanpa tandingan lagi. Waktu bercerita sampai di situ, si Hoshio memperlihatkan sikap puas. Sedangkan si Mesum mengulangi, It Yang Cie, It Yang Cie, It Yang Cie. Liput Hoshio melihat muridnya menggumam seperti itu, jadi heran dan tanyanya, apakah kau pernah mendengar tentang ilmu jari tunggal It Yang Cie itu, muridku? Benar Suhu. Maka Te Chu telah ingat kembali tentang It Yang Cie. Hem, mungkin juga kau pernah mendengarnya dari orang-orang yang membicarakan tentang It Yang Cie, mereka yang tengah berusaha mencari kuda-kudaanku malah ini. Dengarlah, aku akan menceritakan asal usul ilmu silat kelas satu itu. Yang pertama-tama memiliki It Yang Cie adalah Hong Tiongjang. Ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Dialah yang pertama kali memiliki ilmu hebat tersebut. Dia adalah Chiang Bun Jin Choan Chin Kau. Kemudian dia mewarisi kepada Toan Hong Ya atau yang lebih terkenal sebagai It Teng Tai Su. Lalu turun lagi kepada Oye Ye Yok Su. Kemudian Oye Ye Yok Su sebagai orang yang mewarisi ilmu It Yang Cie dari Toan Hong Ya, segera mencatatnya di dalam sehelai kulit kambing, dia menyimpannya di suatu tempat. Dan letak tempat itu dijelaskannya di kuda-kudaan Kumala ini. Apakah Suhu setelah memperoleh kuda-kudaan Kumala itu berhasil mengetahui letak tempat penyimpanan ilmu Yetiang Chie itu tanya si Mesum? Liput Hoasio menggeleng. Belum. Kenapa Suhu tanda seru? Aku sudah memeriksa selama setahun lebih kuda-kudaan Kumala ini, tapi aku tidak berhasil menemukan rahasianya. Apakah rahasia itu berada di dalam tubuh kuda-kudaan Kumala itu, Suhu Liput Hoasio menghela nafas. Justeru untuk merusak kuda-kudaan Kumala ini, aku tidak berani, aku khawatir nanti kuda-kudaan ini menjadi rusak. Tapi Suhu, jika memana rahasia tempat penyimpanan ilmu Yetiang Chie itu berada di dalam perut kuda itu, tanpa Suhu membuka atau membelah kuda-kudaan itu, bagaimana Suhu bisa mengetahui dan berhasil memperoleh Yetiang Chie itu? Liput Hoasio menghela nafas. Dia mengangkat kuda-kudaan itu, memperhatikannya. Apa ia di dalam perut kuda ini disimpannya catatan tempat penyimpanan ilmu Yetiang Chie itu menggumam si pendeta. Siapa tahu, Suhu. Si pendeta menggeleng. Tidak mungkin. Menurut dugaanku, tentu catatan itu sedemikian halusnya, sehingga sulit dilihat. Atau memang ada semacam obat yang harus dioleskan pada kuda-kudaanku Kumala ini, sehingga huruf-huruf yang ada di kuda-kudaan ini baru bisa terbaca. Tapi entah obat apa dan di mana adanya obat itu, inilah yang tengahku selidiki. Muridku kalau memang lolap sudah memperoleh catatan Itiang Chie itu, berarti lolap sebagai satu-satunya jago nomor wahid dalam rimba persilatan.